Pemirsa Hari Raya Idul Fitri merupakan sebagai ajang silaturahmi dan saling memaafkan. Momen ini terus dilestarikan oleh warga desa Kepur, Kabupaten Muara Enim, dengan berkeliling kampung untuk bersilaturahmi di Hari Raya Lebaran. Perayaan Hari Raya Idul Fitri merupakan sebagai ajang silaturahmi masyarakat untuk saling memaafkan antara saudara dan tetangga, dan mempererat tali persaudaraan. Momen Idul Fitri ini masih dijaga oleh warga desa Kepur agar tetap bisa menjaga kerukunan antar warga, apalagi mereka yang merantau pulang ke kampung halaman. Hasminuddin, tokoh masyarakat desa Kepur, mengatakan, kalau tradisi bersilaturahim antar saudara dan tetangga sudah diterapkan oleh leluhur sejak dulu. Pada momen lebaran menjadi sarana bagi seluruh warga desa untuk bersilaturahmi dan temukangen, dan tradisi keliling kampung yang dilakukan untuk menjaga silaturahmi antar warga. Alhamdulillah pada Hari Raya Idul Fitri, hijriah tahun 1945 ini, tahun 1945 hijriah ini, selesai dari melaksanakan sholat aid, secara adat istiadat yang turun-temurun yang tetap kami jaga di desa Kepur ini, adalah kami bersilaturahim ke seluruh tetangga, dan Alhamdulillah syilaturahim ini sudah berjalan, semoga di Hari Raya Idul Fitri ini kita saling-saling maaf-maafkan. Sama halnya dengan Hasminuddin, Husinawi selaku imam masjid desa Kepur mengaku, kalau usai menjalankan sholat aid berjamaah, mereka langsung berkeliling kampung untuk bersilaturahmi ke rumah tetua dan tokoh masyarakat serta tokoh agama untuk saling memaafkan. Pada pagi hari ini, kita sama-sama saling maaf-maafkan antara satu dengan yang lain, seperti bayi yang baru lahir. Alhamdulillah, pada saat ini kita akan pergi ke rumah masing-masing, kita saling memaafkan, kemudian kita sama-sama bersilaturahmi antara satu dengan yang lain. Tradisi leluhur harus tetap dijaga agar generasi muda terutama bagi perantau bisa menikmati keakrapan antara warga yang akan membawa mereka kembali ke kampung halaman saat Idul Fitri tiba.